Nah baiklah kawan ini kembali lagi Pak Prabowo mendapat dukungan Ya saat ini berasal dari solidaritas ulama muda Jokowi atas Amawi Berarti yang dulu ya ulama muda seluruh Indonesia yang mendukung Pak Jokowi Sekarang mendukung Pak Prabowo Nah ulama-ulama ini atau ustad-ustad kita ini atau kiai-kiai kita ini Sudah paham siapa Pak Prabowo Biasanya dilihat dari semua sisi Mungkin selama ini mereka kurang dapat informasi siapa Pak Prabowo Tapi setelah Pak Prabowo bekerja di pemerintahan sebagai menhan Kemudian berhasil dan sukses dalam mengembang jabatan sebagai menhan Orang semua mulai terbuka matanya Bahwa Pak Prabowo itu bukan pendendam Pak Prabowo bukan pembenci Pak Prabowo itu hanya marah karena banyaknya koruptor Itu marahnya Pak Prabowo yang kalian spiral itu Yang sambil pukul-pukul meja Itu memang Pak Prabowo marah karena marahnya koruptor Di masa itu Dan sampai sekarang Akhirnya kan koruptor ini mulai ditangkapin 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 Pemerintah sekarang Tidak mau pandang mulu siapapun korupsi Koruptor Proses hukum Kan kalian sering mendengar tuh dulu Yang viral itu dipiralin terus-menerus Katanya Pak Prabowo temperament Bukan Pak Prabowo marah sambil Mengutuk-ngutuk meja itu Karena apa? Banyaknya Perampauan rakyat di negeri ini Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden Ya bisa Ya bisa mengurangi koruptor Di Indonesia Dengan caranya sendiri Pak Prabowo Pak Prabowo udah jelaskan Pernah menjelaskan Bagaimana cara mengatasi Korupsi di Indonesia Yaitu dengan cara menaikkan gaji Tunjangan Bagi pejabat-pejabat penentu kebijakan Itu salah satunya Ya Karakter Pak Prabowo itu karakter Bapak Karakter penuh kasih sayang Mungkin diantara kita ada yang ingin Agar koruptor dihukum mati Pak Prabowo sampai tidak Tidak sampai ke sana pemikirannya Bahwa koruptor hasil dihukum mati Tidak bisa Karena apa? Pak Prabowo sadar Bahwa hidup mati seseorang Itu kehendak sama pencipta Jangan sampai kita Yang merasa tahu diri kita ini Tentang dalamnya agama Tapi Tingkah laku capang kita Tidak sesuai Jangan ragu kawan Kebelas Pak Prabowo 2024 Merdeka NKI Larga Mati Salam Toleransi Sampai jumpa di video selanjutnya